Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Humsuwasiastu namuhudaya Dan salam kebajikan dan tak lupa salam Pancasila Bertemu lagi dengan saya Yaitu Arba Iman Eko Priyanto Pada pertemuan ini kita akan membahas Secara bersama-sama Dengan melanjutkan materi pada Minggu yang lalu Yang sudah di-share juga di Sebelumnya Pada pertemuan ini kita akan membahas Indikatornya adalah Sidang kedua BPUPKI Istilah Pancasila oleh Soekarno Perubahan BPUPKI menjadi PPKI dan tugas Panitia IX Itu sendiri Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan secara Jelas dan singkat Yaitu sejarah perumusan Pancasila Sebagai dasar negara Itu diputuskan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Dimana PPKI Menggelar sidang salah satu Hasil sidang PPKI yaitu Mengesahkan Pancasila Sebagai dasar negara Sidang kedua BPUPKI Tanggal 10 sampai 14 Juli Tahun 1945 Membahas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Kewarga negaraan Rancangan undang-undang dasar Dan keuangan Serta pembelaan negara Dan juga pendidikan Dan pengajaran Sidang kedua BPUPKI Dimulai dari rapat pada tanggal 11 Juli Tahun 1945 Dimana Panitia menyetujui isi Pembukaan undang-undang dasar Yang diambil dari Piagam Jakarta Yang kedua diadakan rapat pada tanggal 14 Juli Tahun 1945 Dengan hasil pernyataan Indonesia Merdeka Dimana pembukaan UUD tahun 1945 Dan batang tubuh undang-undang dasar tahun 1945 Panitia bentukan BPUPKI Pada tanggal 10 sampai 14 Juli tahun 1945 Ada yang terdiri dari 4 panitia Yang pertama ada Panitia 9 Yaitu Insinyur Soekarno Yang mengetuanya Yang kedua ada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Yang diketawai juga oleh Insinyur Soekarno Yang ketiga ada Panitia Pembelaan Tanah Air Yang diketawai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso Yang keempat ada Panitia Ekonomi dan Keuangan Yang diketawai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta Istilah Pancasila oleh Soekarno Istilah Pancasila sendiri diusulkan oleh Insinyur Soekarno Dalam penyampaian pendapatnya ketika berlangsung sidang pertama Yang diselenggarakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI Perubahan BPUPKI menjadi PPKI BPUPKI pada waktu itu dibubarkan Karena dinilai terlalu terburu-buru ingin mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia Mendengar hal itu Pihak Jepang langsung membubarkan BPUPKI dengan segera Dan menyusun langkah baru Kemudian dibentuklah yang namanya PPKI PPKI sendiri yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang dibentuk dengan tujuan untuk menindaklanjuti tugas yang telah diselesaikan oleh BPUPKI Dengan kata lain tujuan pembentukan PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan suatu negara merdeka Tugas Panitia 9 yaitu untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara Dengan anggotanya yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Kibagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Asim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartoh Hadi Kusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandardinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta Beliau-beliau ini adalah tokoh yang tadi disebutkan Gambarnya seperti ini Hasil Panitia 9 pada Mukaddimah atau Piagam Jakarta Pada alinia keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara yang berisi tentang 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini adalah rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta alinia keempat Tanggal 7 Agustus 1945 BPU-PKI resmi dibubarkan atau diubah Pada tanggal 7 Agustus ini juga dibentuklah PPKI yang bertugas untuk menarik simpati golongan-golongan yang ada di Indonesia Agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik yang kedudukannya semakin terdesak sejak tahun 1943 Sidang PPKI yang pertama diselenggarakan pada 18 Agustus 1945 Kedua 19 Agustus 1945 dan yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 Ketiganya tanggalnya berbeda, bulannya sama dan tahunnya sama Ketua PPKI pada waktu itu adalah Insinyur Soekarno dengan wakilnya adalah Dr. Randes Muhammad Hatta Pada waktu itu PPKI terdiri dari 21 orang anggota yang terdiwakili oleh orang Jawa berjumlah 12 orang Orang Sumatera berjumlah 3 orang Orang Sulawesi berjumlah 2 orang Orang Kalimantan berjumlah 1 orang Orang Sunda kecil berjumlah 1 orang Dan orang Maluku berjumlah 1 orang Dan yang terakhir adalah dari golongan penduduk Cina berjumlah 1 orang Tanggal 14 Agustus 1945 Terjadi penambahan anggota PPKI Yang berjumlah 6 orang anggota Dimana anggota-anggota tersebut Yaitu pertama ada Mr. Ahmad Subarjo Dua ada Sayuti Melik Tiga ada Ki Hajar Dewantoro Keempat ada RAA Wiranata Kusumo Kelima ada Kasman Singo Dimojo Dan keenam ada Iwa Kosumo Sumantri Penambahan anggota itu Tanpa sepengetahuan dari Jepang Gunanya untuk menunjukkan bahwa PPKI adalah bentukan Indonesia Hasil sidang pertama yaitu Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara Sebelum dibentuknya MPR dan DPR Sedangkan sidang kedua yaitu menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan dan yang terakhir yaitu Pembentukan Komite Nasional di setiap provinsi Pada waktu itu terjadi pengeboman juga di Hiroshima dan Nagasaki Hiroshima terjadi pada 6 Agustus tahun 1945 Sedangkan Nagasaki terjadi pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 17 September 1945 Janji Jepang itu Tanggal 6 dan 9 Agustus terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki Akhirnya 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah terhadap sekutu Tanpa syarat atau unconditional surrender Dimanfaatkan pada waktu oleh Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaannya Dan pada waktu itu muncul yang namanya golongan-golongan Yang pertama ada golongan tua yang kedua ada golongan muda Golongan muda ini mendesak untuk memerdekakan Indonesia Sedangkan golongan tua berpendirian untuk menyerahkan keputusan kepada PPKI Golongan muda yaitu sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Khoirul, Saleh melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 WIB Mereka ditempatkan di Rengas, Denglok, Jawa Barat Berikut gambar Soekarni dan Adam Malik Golongan tua, terjadi pertentangan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua Mengenai perlaksanaan proklamasi kemerdekaan Rombongan Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta sekitar pukul 11 atau 23.00 WIB Perumusan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 3 WIB Bertempat di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Nassau Boulevard nomor 1 sekarang yang ada di jalan Imam Bonjol Berikut adalah gambar rumahnya Sayuti Melik pada waktu itu sebagai tokoh yang mengetik naskah proklamasi Dan Ibu Fatmawati tokoh yang menjait bendera merah putih untuk dikibarkan pada saat kemerdekaan Dan pengibaran bendera merah putih yaitu ada Latif Hendra Diningrat, Esukut, dan Eskatri Murti yang mengibarkan bendera merah putih pada waktu itu Nah pencipta lagu Indonesia Raya sendiri yaitu W.R. Supratman Yang selanjutnya proklamasi Proklamasi pembacaan teks proklamasi